Di kota Zalakah yang megah, suasana damai tiba-tiba terguncang oleh ancaman kelompok pemberontak sengit yang dikenal sebagai The Shadow Legion. Panglima Perang Misterius, yang dikenal sebagai Malam Kegelapan, memimpin pasukan ini dalam upaya untuk menaklukkan kota dan menguasai kekuatan mistis yang dipercayai ada di dalamnya. Raja Zalakah segera merespons dengan memanggil para ksatria terbaik, penyihir terkuat, dan pasukan elitnya untuk bersiap menghadapi ancaman ini, mempersiapkan kota untuk pertempuran besar yang akan datang. Pertempuran dimulai di padang luas di luar tembok kota, di mana pasukan Zalakah dan The Shadow Legion saling berhadapan. General Ardan, seorang ksatria berpengalaman, memimpin pasukan Zalakah dengan penuh keberanian. Sementara itu, penyihir wanita bernama Silara menggunakan kekuatan sihirnya untuk menyeimbangkan kekuatan dan memberikan keunggulan bagi pasukan Zalakah. Dalam kekacauan pertempuran, Raja Zalakah sendiri memimpin pasukan elitnya menghadapi malam kegelapan dalam duel sengit. Silara, dengan keahliannya dalam sihir terang, menjadi kunci untuk menghalau kegelapan yang dihadirkan oleh The Shadow Legion. Meskipun terdapat pengorbanan besar di kedua belah pihak, pasukan Zalakah akhirnya berhasil mengatasi serangan pemberontak dan memenangkan pertempuran. Kemenangan ini tidak hanya merayakan keberhasilan melawan The Shadow Legion, tetapi juga menegaskan semangat dan persatuan di antara penduduk Zalakah. Kota ini bangkit dari puing-puing pertempuran dengan tekad yang lebih kuat dan pahlawan-pahlawannya diabadikan sebagai legenda yang menginspirasi generasi mendatang. Meskipun rintangan besar telah diatasi, perjalanan Zalakah untuk memulihkan diri dan membangun kembali tetap di hadapannya.